Start recording Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam mahasiswa semuanya Kita Oke, baik Terima kasih sudah datang Di kuliah online ini Kita akan membahas chapter 5 Sebetulnya ya, di pertemuan kita Dari kuliah model Information retrieval Jadi bahan kita sekarang adalah Model perolehan informasi Ini slide-nya belum saya share ya Sebentar, saya share dulu Presentasi Present now Select Window Lama ini Model line Share Ini kita besarkan layarnya Ditutup saja ini Kelihatan ya Sudah cukup besar ya Jadi ini adalah Halo Kelihatan kan slide-nya Ini file PDF yang saya presentasikan Jadulnya model perolehan informasi Oke, kita akan bahas ini Ini adalah materi di Universitas Indonesia Ya, jadi saya Ya, jadi saya Tidak ubah-ubah slide-nya Jadi ini suatu Apa ya istilahnya Suatu Apa Untuk mengenang Almarhumah Ibu Mirna Adriani Yang wafat atau meninggal dunia Kira-kira Akhir tahun 2020 yang lalu Ya, Ibu Mirna Adriani adalah Dosen Yang mengajarkan Information Retriever Di Universitas Indonesia Dan beliau Punya Atau pernah Belajar langsung Dengan Bapak Heinrich Riesbergen Ya Van Riesbergen Itu yang Apa istilahnya Ya, bisa kita bilang Sebagai salah satu Bapak IR dunia Jadi Istilahnya ini Bersanat langsung Ke Bapak IR dunia Gitu kan Ya, jadi Saya menyampaikan Dari Ibu Mirna Ibu Mirna dari Bapak Riesbergen Dan kalian Langsung dari saya Jadi Ada berapa tuh levelnya Jadi cuman terpaut Dua level ya Jadi Cukup dekat lah Gitu ya Dari sumber aslinya Jadi mudah-mudahan Apa yang disampaikan ini Bisa Lebih apa istilahnya Lebih Banyak Yang bisa diserap Dibanding Kalau mungkin Belajarnya dari yang lain Promosi sedikit Ini Banner UI loh ini Ya Oke Kita lanjutkan Perolehan Proses perolehan informasi Ya Ini Kenapa Ting Kenapa Ting-ting-ting-ting terus Nih apa ini Nah gini ya Aduh bunyi terus ya Kita salin aja nih Jadi Perolehan informasi Itu kalau kita gambarkan Sistemnya Ya Kira-kira seperti ini ya Diagram bloknya ya Ganggu konsentrasi nih Bunyi WA Jadi gini Kita punya Kebutuhan informasi Yang ingin kita cari di internet Gitu kira-kira ya Kemudian Pada saat kita ingin mencari Suatu kebutuhan informasi tersebut Kita memberikan kata kunci Ya Kata kunci itulah kata-kata penting Yang kita isikan ke dalam Query Jadi kita sebut juga dia adalah Query ya Query Kemudian Di dalam sistem information retrieval Sendiri dia ada Index Ini kita udah bahas kemarin ya Cara pembentukan Index Yang kita sebut Inverted Index Jadi Index ini adalah Representasi dari Dokumen Bagaimana suatu dokumen Direpresentasikan Ya Atau di Representasi itu Bahasa Indonesia Apa ya Di Present itu kan tampil gitu ya Direpresentasikan Jadi ditampilkan Atau diwakili gitu ya Jadi Index itu mewakili dokumen Kira-kira seperti itu Kemudian Kebutuhan informasi kita Kita ada pertanyaan nih Tapi tidak mungkin kita Memasukkan querynya Dalam untuk pertanyaan lengkap gitu kan Pertama Bagi kita sendiri Kita malas ngetik panjang-panjang gitu ya Jadi cukup kita Ketikan Kata kuncinya saja Nah Kebutuhan informasi itu Yang ingin kita cari itu Itu Direpresentasikan dalam Untuk query Atau kata kunci Yang kita ketikan Di dalam mesin mencari Kemudian Antara query dan index ini Ya Itu dibandingkan Ya Nanti Dibandingkan Maksudnya Pertama Sistem akan mencari dulu Dokumen mana nih Yang mengandung Kata-kata di dalam query Kemudian dokumen itu Kan harus diurutkan Mana yang paling sesuai Dengan kebutuhan kita Sebetulnya Nah Proses membandingkan Antara dokumen satu Dengan dokumen yang lain itu Itu yang disebut dengan Perhitungan Model Perhitungan informasi Jadi bagaimana hasil yang kita inginkan Itu bisa diperoleh Dari dokumen yang bentuknya Tidak terstruktur seperti ini Kalau pencarian database Ya Kalian kan sudah belajar ya Pasti sudah belajar Dasar database kan Mungkin ada sambungannya Apa ya Kuliah database itu kan ada sambungan ya Database Dasar database Kemudian ada Di atasnya lagi Saya agak lupa itu nama Mata kuliahnya Nah database itu kan Kolom-kolomnya sudah Sudah tertentu ya Jadi kalau kita mencari ya Kita ingin mencari Berdasarkan apa Misalkan berdasarkan Nama Kalau dia Tabelnya itu ada Nama, alamat Misalkan ada tempat lahir Dan seterusnya Nah biasanya kan Queer yang kita masukkan itu kan Select bintang from Tabel apa gitu ya Where Nama Sama dengan siapa Atau where Nama Like apa Kalau kita ingin Kata-kata Yang ada Ada string yang Like tadi ya Jadi pakai like Misalnya Jadi semua kata yang mirip Dikeluarkan gitu ya Misalkan Namanya adalah Ani gitu ya Yang namanya Ani nanti keluar Yang namanya Ada buninya keluar Yang namanya Sunny keluar Gitu kan Itu yang kalau pakai like Gitu Nah tapi Pencarian lewat database Itu tidak bisa Diurutkan Berdasarkan Yang paling relevan Dengan kebutuhan kita Gitu loh Karena tadi Jadi kalau pencarian database Itu pencariannya disebut Exhaustive ya Pencarian keseluruhan Jadi Misalnya kita punya tabel Entrynya ada 100 ribu baris Misalnya Maka sistem pencarian Dengan database Itu akan mencari Ke 100 ribu database nya Ya Itu kita sebut Dengan istilah Jadi istilah ini ya Istilahnya adalah Saya tulis aja Karena Ejahnya agak Ribetnya Nah istilahnya adalah Kalau pencarian database itu ya Exhaustive ya Exhaustive Search Ya Jadi dia cari Sampai habis gitu ya Jadi sampai Exhaustive Sampai capek gitu Nyarinya Sedangkan di IR Tidak Dia hanya mencari Berdasarkan kata query dulu ya Kata dalam query Cari nih Ketemu kata-katanya Nanti dari daftar kata itu Ada dokumen yang mengandung kata itu Begitu loh Jadi lebih cepat Pencarian dengan IR Untuk menangani data Yang besar Dibanding dengan Menggunakan database Ya Kalau kita bandingkan dengan pencarian melalui database Ya Oke Nah dalam sistem IR Jadi kalau udah kita dapatkan ya Dokumen yang tadi sudah di ranking Ya Di ranking berdasarkan relevansi dengan query Atau dengan kemiripan dengan query Nah Di dalam sistem IR itu ada yang namanya evaluasi ya Apakah dokumen ini relevan atau tidak Terhadap kebutuhan informasi tadi Nah dalam evaluasi ini Misalkan nanti ternyata tidak relevan Sistemnya nanti bisa di improve Ya Mungkin metode-metodonya Atau mungkin cara penyusunan indeksnya Atau pembobotannya gitu ya Itu bisa di improve Nah itulah konsep kerja Perolehan informasi Sistem perolehan informasi Atau information retrieval Nah kemudian ada istilah model perolehan informasi ya Model perolehan informasi ini adalah Yang disebut dengan model ya Itu adalah suatu idealisasi atau abstraksi Dari proses yang sesungguhnya Kemudian Kalau kita bicara Di dunia informatika misalkan Atau di dunia matematika ya Model matematis itu digunakan Untuk mempelajari properti dari proses Ya mengambil kesimpulan Membuat ramalan dan seterusnya Jadi Suatu model itu Dia akan mengandung banyak parameter-parameter Di dalamnya ya Dan tentu saja formulasi-formulasi Atau rumus-rumus untuk Menghitung Menggunakan parameter-parameter tadi Jadi dari suatu input Nanti akan dihasilkan output Yang berupa bisa Ramalan Ya bisa kesimpulan Atau bisa Rekomendasi dan lain-lain Ada banyak Ada banyak hal lah yang bisa di Proleh Nah itu yang disebut dengan model matematika Jadi kalau kita bicara model Ya Nanti Ini terkait juga Nanti kalau Kita sering mendengar ada model Jaringan syarat tiruan Misalkan ada model machine learning Ya ada model deep learning gitu Jadi yang dimaksud model itu adalah Sesuatu hasil Komputasi yang sudah Dipelajari dari properti tadi ya Properti Ya Jadi propertinya sudah dipelajari Akhirnya nanti Kita akan mendapatkan Parameter-parameter Hasil kalkulasi terhadap Properti yang sudah dipelajari tadi Oleh machine learning Ya atau oleh Sistem Macam-macam lah Salah satunya sistem Proleh informasi Gitu ya Bisa gak Sistem proleh informasi ini Kita sebut machine learning Kalau untuk Sistem ER sendiri Kita tidak bisa menyebut Machine learning ya Kalau menurut saya Karena Pada dasarnya Formulasinya dirancang Secara Manual Tidak diserahkan kepada mesin Untuk Belajar Gitu ya Jadi kita Buat formulasinya Salah satunya Dengan metode Ruang vektor TF-IDF Misalnya Atau Metode OKP Jadi Metodenya dirancang Makanya disitu Kerjaan Apa ya Masih ada kerjaan yang pusing Untuk Engineer Bagaimana merancang Model Kalau machine learning Itu udah Enak gitu ya Kalau machine learning Kita cukup Merancang Arsitekturnya Arsitekturnya dirancang Nanti Modelnya Ditraining Dari Menggunakan Arsitektur tersebut Gitu ya Oke Jadi Disini kita akan Memodelkan Sistem perolehan informasi Dalam bentuk Model matematis Tentu saja Modelnya dirancang Oleh kita Oleh Engineer Nah Suatu model Informasi Itu Berisikan Ada setidaknya Tiga komponen Komponen Representasi Terhadap dokumen Terus Komponen Representasi Terhadap Query Dan kemudian Fungsi perolehan Atau retrieval Nah ini Komponen ini Udah saya buat Juga di Kan waktu itu Ada seminar S&TK ya Saya minta Kalian nonton Presentasinya Kan Nah Di gambar Apa Video presentasi Itu juga Saya sampaikan Modelnya Dalam bentuk Jagera blog Jadi ada Tiga komponen Inilah Ada representasi Dokumen Ada representasi Query Kemudian ada Fungsi perolehannya Nanti Coba putar lagi Bisa dilihat Videonya Nah di Sistem IR Juga sama Karena memang Yang di Presentasi S&TK Kemarin itu Itu memang Ada Process source retrievalnya Mau tidak mau Dia akan menggunakan Model ini Karena Konsepnya adalah Information retrieval Atau perolehan Informasi Itu contohnya Oke Nah ini Ini masih Apa istilahnya Masih konsep ya Jadi Saya harapkan Ini bisa dipahami Apa yang disampaikan Kemudian Index Yang kita bahas Masalah index Jenis index Itu ada dua macam Pertama Yang dibuat secara Manual Yang kedua Yang digenerate Oleh mesin Kalau yang dibuat secara Manual Sudah jelas ya Yang namanya Manual kan Man itu artinya Manusia Man itu orang Jadi manual itu Dibuat oleh orang Manual Jadi Indexnya ditentukan Secara manual Oleh manusia Berdasarkan suatu Perbendaharan kata Yang sudah ditentukan Ya Contohnya Dimana ini Ada yang bisa Kasih feedback Dimana kita bisa Melihat model Perlain informasi Yang dicari Sorry Index Yang dicari Secara manual Kata-katanya Ayo Siapa Bukunya ada di Laki Saya harus keluar dulu Gimana Ada Feedback Feedback Nah Ya betul ya Index Buku Jadi kalau kita Biasa lihat Buku-buku Textbook Yang tebal-tebal itu Terutama Yang diterbitkan Oleh luar negeri Kalau buku-buku Tutorial komputer Nggak ada Indexnya Ya kalau buku-buku Yang dijual di Gramedia Tutorial komputer Misalkan cara Membangun Apa Website dengan CI gitu ya Atau apa lagi Cara Mengolah database Dengan MySQL Itu nggak ada Indexnya Tapi kalau kita Melihat buku-buku Yang diterbitkan Dari luar Yang tebal-tebal itu Buku-textbook Itu kalau kita buka Di halaman belakang Itu ada Indexnya Ini Buku-buku tebalnya Nggak ada Ya Jadi Nanti kalian coba Cek lah Mungkin Kalau misalkan Ada kesempatan Main ke perpustakaan pusat Cari disitu Buku-buku tebal Yang berbahasa Inggris Nanti lihat Halaman belakangnya Itu ada Halaman index Di halaman index itu Ada kata-kata Yang Bersifat Khusus gitu ya Perbenaran kata khusus Yang Berkaitan dengan Buku yang dibahas Gitu loh Sehingga Kalau kita ingin Mencari sesuatu Informasi Daripada kita Susah mencari Lewat Daftar isi Itu tidak akan Ketemu Jadi kita bisa Mencarinya melalui Index Yang ada di belakang Misalkan nanti Kita ingin mencari Contohnya Bukunya Misalnya Buku tentang Enaknya Enaknya saya tunjukin Disini aja Kita harus ganti Ini lagi Ganti sharing Jadi gini Nanti Nanti saya share Contohnya ada Buku apa Buku digital Buku pdf Buku ini aja lah Buku tentang Kuliah kita ini Nah Di halaman belakangnya Ada index Misalkan kita ingin mencari Model ruang vektor itu Di halaman berapa Atau kita ingin mencari Teks tentang Model ruang vektor Nanti tinggal kita Cari di halaman belakang Cari disitu Kalau ruang vektor Bahasa Inggrisnya apa Karena bukunya Bahasa Inggris nih ya Kan Ruang itu Space ya Vector itu Vector Terus Model ya Model gitu ya Jadi Model ruang vektor Berarti Vector space model Bahasa Inggrisnya Nah cari di halaman belakang Vector space model Halaman berapa Ternyata halaman sekian Langsung ketemu Jawabannya Dan kadang-kadang Kata itu Tidak hanya Ada di halaman Di satu halaman saja Ada beberapa halaman Nah di halaman index tadi Itu halamannya dicatat Mungkin di halaman berapa Ya ada Tiga halaman yang membuat Tentang itu Nanti dicatat ketiga-tiganya Misalnya Nah itu Yang diadopsi dengan Sistem perolehan informasi Secara digital ini Ya Yang kita kemarin bahas Namanya inverted index itu ya Jadi ada kata Kemudian ada Dokumen yang mengandung Kata itu Gitu Nah untuk memudahkan perhitungan Kita sertakan sekalian Informasi Misalkan Bobotnya Atau TF-IDF-nya Gitu ya Nah itu yang sudah kita bahas kemarin Ya Paham ya Nah sehingga pencari informasi Dia bisa menggunakan Dokter perbenaran kata yang sama Ketepatannya sangat tinggi Kenapa? Karena manual Ya jadi kata-kata yang penting itu Sudah di ekstrak Ya Jadi istilah-istilah yang terkait Dengan bahan yang dibahas oleh Buku tersebut itu sudah dipilih Dan ditaruh di halaman Index Sehingga Pembaca kalau ingin mencari Informasi tentang itu Itu Ketepatannya sangat tinggi Akurasinya Sangat tinggi Ya Oke Nah contohnya nih Ya Pengindexan secara manual Nah ini ya Jadi disini ada Nggak kelihatannya tulisannya Ada subclass key ya Ada subclass key E Nanti Dokumennya di Kisah 1 Halaman 390 Kisah 1 Halaman 295 Misalnya Jadi disini Apa namanya Seperti index Dalam bentuk kode ya Atau dalam bentuk ID ya Identifikasi Kemudian disini ada kode Terhadap dokumennya Dan disini mungkin Nomor halaman gitu ya Berarti isinya tentang apa Diterus disini ya Science General Cybernetics Information Theory Ya Jadi penyusuan indeksnya Diset Bentuknya pun seperti Apa istilahnya ya Seperti bertingkat gitu ya Misalkan Tentang science Science itu apalagi di bawahnya ya Ada general science Ada cybernetics Ada information theory Jadi ini Yang di halaman yang Dekat tadi ya Yang dekat dan ber Apa istilahnya Berhubungan dengan Kata pertama Ya Dia dibuat berdekatan juga Gitu Jadi seperti Hierarkinya Langsung dibuat Nanti kalau kalian lihat Di halaman index Juga seperti itu Jadi di halaman index itu Di halaman belakangnya Itu ada hierarki ya Apa saya cari aja ya Biar kebayang ya Sebentar Kita cari dulu file Kita cari dulu file Yang mana dia Order 9 Kita cari dulu file Kelihatan Belum ya Saya matiin dulu sharing Sebentar Ini sharingnya Saya diganti dulu Oh ini bukunya Nggak ada ini Apa saya ambil buku Beneran aja Sebentar Sebentar Bukan Nggak ada disini Di Hendrik ini Kayaknya Ini file-nya agak gede ya Karena satu buku Ini agak Lampak juga nih loadingnya Nah Sudah kebuka Ada 547 halaman Oh Mana halaman terakhirnya Oke Ini kayaknya Indexnya Lumayan banyak Saya share Saya matiin dulu Sharing yang ini Saya masuk ke sharing yang buku Nah itu ya Kelihatan ya Sudah kelihatan? Nah itu yang terlihat sekarang Itu adalah halaman Index ya Ya Bisa dilihat sama-sama ya Yang terlihat sekarang itu adalah Halaman Index Oke Nah Di halaman index ini Kalau kita lihat Kalau kita lihat Kelihatan ya Bahwa di halaman index ini Kita bisa melihat langsung Misalkan kata support vector Di halaman 306 ini Yang saya sorot Kelihatan ya Sorotannya kelihatan nggak? Nah Support vector machine 305 Kemudian Multi class Multi class ini Di bawahnya support vector machine Artinya Multi class ini Masih terkait sama support vector machine Ini salah satu metode Metode machine learning Untuk mengklasifikasi Misalkan untuk Kelas yang banyak Jadi multi class classification Menggunakan support vector machine Nah kita lihat kan Strukturnya sama dengan tadi Nah ini juga contohnya Smoothing ya Halaman 125 Dan 220 Jadi ada dua Ada dua halaman yang memuat Teknik smoothing Salah satunya adalah Dengan menggunakan Add setengah ya Atau ada Basient prior ya Gitu Ada dua hal yang berhubungan Dengan smoothing Jadi dia buat Hierarkinya Ya Yang berhubungan Contohnya lagi Nah ini ya Hmm Mana yang enak ya Nah ini contohnya Yang lebih mudah nih Random index ya Ada adjusted Artinya Index yang di adjust Ya secara random Misalnya Ya Apa lagi Bisa ya dipahami ya Bentuk hierarki Yang tadi saya ceritakan Jadi hierarki itu Artinya dia masih berhubungan Sama Istilah yang ada Di atasnya Gitu Ya Oke Ada pertanyaan Kalau tidak ada Saya ganti lagi Sharingnya Dengan yang Tadi yang pertama Error Oke kita lanjutkan ya Ada pertanyaan Sampai disini Ada pertanyaan Kalau tidak ada Kita lanjutkan ke Apa Slide kita Kemudian Kemudian jenis index Yang tadi Manual Yang kedua adalah Otomatis Index Ini index Kata-kata yang ada Pada dokumen Yang kita sebut Inverted index Kata-katanya Kata-kata pada dokumen tersebut Mengindikasikan Isi dokumen Dan pencari informasi Menggunakan Bahasa alami Atau bahasa manusia Jadi pencari informasi Atau orang Itu dia menggunakan Bahasanya sendiri Misalkan Mau mencari apa Tinggal ketikan Bahasa kita Bisa bentuknya Query-nya dalam Untuk kalimat Atau langsung Pada kata kunci Dan ketepatan Pada perolehan dokumen Itu ditentukan oleh Bobot kata-kata Pada dokumen Jadi bagaimana Teknik kita Memberikan bobot Pada kata-kata Di setiap dokumen Pada saat kita Membentuk Inverted index Yang tadi Nah itu yang menentukan Ketepatan perolehan Atau Kita sebut dia Relevansi Relevansi Dokumen yang diperoleh Dengan query Yang dimasukkan oleh user Nah ini Apa ya silahnya Jadi kalau dalam Research-research Ter Apa ya silahnya Research-research Muta Hira Mooderan Research-research Mooderan Itu ada yang disebut dengan User-task Atau tugas dari user Ya tugas dari user User-task Nah Tugas dari user itu Kita definisikan dalam Research-mooderan itu adalah Pertama Kalau untuk Retrieval namanya Ad-hoc filtering Jadi Yang kedua Browsing Jadi ada Dua task Dalam model Perlian informasi Yang pertama Ad-hoc filtering Dan yang kedua Browsing Yang ad-hoc filtering Ini Bisa kita bagi dua Ada Classical model Ada Structured models Nah Kemudian Kita akan bahas Di Klasik model Structured models Ini Non-overlapping list Proximal nodes Ini lebih Apa istilahnya Lebih Kayak Lebih kepada Model yang Terstruktur lah Ya Kayak Apa tuh Database gitu lah Ya Mencarian lewat database Jadi list Atau daftarnya Gak ada yang overlap gitu Kalau browsing Kita cari secara Nge-brows ya Secara manual ya Flat ya Structured guide Jadi Kita dipandu oleh struktur Kalau ingin mencari Dokumen Misalnya Misalnya Kalau kita mencari Dokumen Dokumen web Misalnya Kalau disediakan Apa tuh istilahnya Tree ya Saya agak lupa Sitemap Jadi dia Diguide oleh Sitemap tadi ya Atau peta situs Nah itu Kalau browsing Kalau kita ingin mencari Nah kita akan bahas Yang model klasik Ini Modelnya ada Dengan model Boolean Ada model Vector Ada model Probabilistik Ini yang Apa istilahnya Yang Otomatis lah Gitu ya Yang otomatis Di bidang IR Kemudian yang Boolean ini Bisa menggunakan Set teoretik Kayak Dengan menggunakan Fuzzy Atau extended Boolean Nanti Jenisnya Tapi Ini termasuk Reset yang Kurang berkembang sih ya Karena tidak populer Dan tidak banyak juga Yang dikembangkan Dan diteliti juga Karena Mungkin Dari segi hasil Kurang terlalu baik Ya tidak terlalu baik Nah model Vector Vector itu secara Algebric Atau secara Aljabar Kita Mengeneralize Vector Dengan menggunakan Vector yang Digeneralize Contohnya dengan Back of Word Model back of Word Atau Back itu artinya Tas ya Jadi kayak Kita punya tas Isinya kata-kata Atau dengan Latent Semantic Index Atau dengan Neural Network Itu semuanya Modelnya Vector Inputannya nanti Vector Pada umumnya Yang digunakan adalah Vector Modelnya Back of Word Atau Tas kata-kata Atau kantung Kata-kata Gitu lah ya Kalau kita terjemahkan Secara literal Ke bahasa Indonesia Kemudian yang terakhir Adalah model probabilistik Model probabilistik Itu bisa menggunakan Inference Network Atau dengan Belief Network Ini juga Tidak terlalu populer Tidak terlalu populer Jadi yang banyak itu Adalah yang disini Yang banyak dipakai Sekarang Oke kita akan bahas Model yang sederhana dulu Model boolean Karena nanti Model boolean ini Juga bisa dikombinasikan Dengan model Yang tadi Yang udah populer Tadi Model stabil Nah model boolean Ini adalah Salah satu model Pencocokan secara tepat Exact match Contoh penjaraian database Ya pakai database MySQL misalnya Itu dengan model boolean Misalkan select bintang From apa Where Misalkan Where nama sama dengan apa N Alamat Sama dengan apa Gitu ya Nah itu kan Yang kita pakai adalah boolean Boolean itu ada N Or Apalagi Not Ya Kayak gitu Jadi dia Sifatnya 1 0 1 0 Exact match Kalau Bener 1 Kalau enggak Tepat 0 Gitu aja Nah query Nah query mempunyai Kriteria perolean Yang tepat Ya Ciri-cirinya Setiap dokumen Bisa cocok Atau tidak cocok Dengan query Hasilnya adalah Suatu set dokumen Ya Tidak ada urutan Ya Karena kita udah bahas tadi ya Pencarian database itu kan Exhaustive search ya Satu query itu Tetap dicari ke Seluruh isi Database Ya dari Ke ID 1 Sampai ID terakhir Yang ada Nanti kalau nambah lagi Ya nyari lagi Sampai ke bawah gitu Walaupun Dia enggak ada di sana Di Dokumen itu Jadi kalau kita simpan dokumen Dalam database Apa istilahnya Kekurangannya adalah itu Pencarian lewat database Itu exact match Pasti lebih lambat Daripada dengan model Model information retrieval Ya Contoh sukses model information retrieval Yang kita nikmati sekarang apa Search engine-nya google ya Kalau kita masukkan query kan Pencariannya dalam order detik Kalau database Mungkin datanya tidak besar Tapi pencariannya udah Lama gitu Nunggunya ya Paham ya Oke Kemudian model boolean Ya Operator boolean yang murni Ya N, OR, dan NOT Ya Kebanyakan sistem mempunyai Ya Apa Apanya enggak ada Enggak kelihatan Oh, jadi saya cerita tadi-tadi Enggak kelihatan ya Masya Allah Ini yang saya buka ini kan slide nih Cuma dalam untuk pdf Enggak kelihatan ya Tapi ini saya Masih sharing loh ini statusnya Google Meet-nya masih sharing window Masa enggak kelihatan Siapa aja yang enggak kelihatan Oh, iya Error ya Oh, saya enggak Lihat tadi jendela Iya, ini kayaknya error nih Ada pesan error nih Wah Saya harus ngulang lagi dong ceritanya Sebentar, sebentar Ulang lagi share Tadi sudah di stop dulu Yang tadinya Yang tadi masih ada tapi ya Yang sebelumnya Waduh Ini mungkin karena Direkam Rekamnya pakai OBE Soalnya biar nanti jadi Apa Konten Selanjutnya di ini Di kuliah kita gitu Nah sekarang saya coba lagi nih Kelihatan enggak Kelihatan Sudah ya Berarti tadi sampai mana nih Model bulian kali ya Kita ulang ya Atau ini 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 Oh ini bisa lihat di video nanti ya Bagian yang terputus Karena ini saya rekam Ya Nanti lihat di video aja Nanti bagian yang tadi ceritanya Enggak kelihatan slide-nya Itu paling Berapa menit lah gitu ya Nanti secepatnya saya upload ke YouTube Oke Oke ya Ya nanti kan Kita Kemarin udah saya kasih linknya Belum ya Belum ya Belum Di grup Di kelas B sudah Kelas B sudah Kelas A belum Harusnya Dua-duanya udah sih Oke Ini Ini Rasanya udah Nanti cek lagi lah Di grup Kita lanjutkan ya Model bulian Ya Tadi operatornya adalah N, or, dan, not Mengapa exact match Masih banyak digunakan Di bidang komersial Ya Pertama perbedaan budaya Kemudian Biaya pelatihan Dan pengoperasian Sistem baru Sebetulnya Enggak Enggak terlalu mahal sih ya Kalau datanya kecil ya Kemudian Tidak jelas Perbedaan hasil Penelitian pada Korelasi yang Pada koleksi besar Dan kecil Nah ini mungkin Apa ya Biaya pengoperasian sistem Baru ini Mungkin kalau dibutuhkan Untuk ini Merancang sistem Dengan IR Mungkin ya Karena Mungkin disitu Ada biaya pengembangan sistem Gitu kan Padahal Enggak Enggak banyak sih Kayak Karena udah murah sih Sebetulnya Teknologinya Banyak yang bisa bikin juga Malah Apa istilahnya Framework yang udah ada Itu bisa langsung dipakai Metode searching Secara IR Itu banyak Yang Apa istilahnya Library yang sudah Dishare secara free Banyak Sudah banyak ya Salah satunya Lusin Lemur Malah lusin itu Sudah dikembangkan Jadi Elastic search Nanti kita bisa pakai Frameworknya Bisa Oke ya Kita lanjut Beberapa query Atau koleksi Sering Kali Hasil boolean Lebih baik Misalkan menggunakan N Di web Nah ini Karena Adanya Fakta ini Penggunaan Apa istilahnya Penggunaan model Boolean ini juga bisa Dikombinasikan dengan IR Contohnya Kalau kalian pakai Google Itu bisa pakai Query yang dikasih Simbol N Misalkan ya Atau simbol Node gitu ya Misalnya kita cari Kendaraan Node Mobil gitu ya Jadi kita ingin cari Kendaraan Tapi jangan Yang mobil gitu Jadi kalau motor Dikeluarkan Sepeda dikeluarkan Beca dikeluarkan Tapi kalau mobil Jangan dikeluarkan Gitu Ya Nah Kalau misalkan Kalian bisa cari Apa istilahnya Trick Apa bukan Trick ya Kalau main game Itu apa Istilahnya Yang untuk Curang itu Apa Istilahnya Cheat Nah cheat Cheat Jadi Lembar cheat Cheatingnya Google itu Ada itu Jadi Google Sudah mengeluarkan Cheat cheatnya Cara menggunakan Google Dengan menggunakan Apa Dengan Memanfaatkan Teknik-teknik ini Jadi kita hasil pencarinya Lebih Ini lagi Lebih relevan lagi Contohnya Kayak tadi Kita ingin mencari Query tentang Kendaraan Tapi yang bukan Mobil Kalau kita masukkan Query kendaraan Aja kan semua tampil Mobil keluar Pesawat keluar Nah Supaya gak keluar mobil Kasih Not Mobil Ditambah di Querynya Jadi cara-cara itu Dirilis di Google Namanya Google Cheat Sheet Kalau gak salah Coba cari aja nanti Google Cheat Sheet Oke Nah Bahasa query Sederhana Boolean ya Contoh Kata plus penghubung Atau operator ya Kata Yang kita query ya Bisa kata yang Distemp Atau kata biasa Atau pakai frase ya Atau kata-kata dalam Tesaurus Tesaurus ini Kamus ya Kamus Istilah Kemudian Penghubungnya bisa End, Or, dan Not Ini Ini juga bisa Bisa jadi Operakan Sebetulnya Kalau mau buat Apa Mau buat Sistem ER sederhana Untuk database Bisa dibuat Seperti ini Dengan Boolean Kemudian Kemudian Biasa Logik Boolean ya Biasanya Diekspresikan sebagai Operator Infix di Information Retrieve Contohnya Cari query A NB Or CNB Jadi ini bisa kita Buat kayak Operasi Apa istilahnya Matematika logik Sederhana lah Kan pernah belajar ya Saya nggak tahu Di Sysdig mungkin Sistem digital Atau di mana Belajar Boolean Boolean begini Nah ini bisa dipakai nih Di Google Cheatsheet Juga bisa dipakai Nanti coba cek Cara Penulisannya gimana Dengan menggunakan Operator Boolean Seperti ini Oke Nah ini contoh-contohnya ya Nah Semua contoh ini Sudah belajar semua lah Di dasar Sistem digital ada nih Contohnya Aturan Demorgan ya Node A N Node B Ini sama dengan Node A Or B Node A Or Node B Sama dengan Node A NB Node dari Node A Sama dengan A Atau negasi ya Node ini Kalau kita biasa Sebut negasi gitu ya Negasi A N Negasi B Sama dengan Negasi A Or B Atau aturan Apa tuh Satu lagi Kayak Demorgan ya Betul-betul Demorgan Atau aturan Komutatif ya Seperti itu Komutatif Atau asosiatifnya Juga berlaku lah Sama Oke Kemudian Model Boolean Set kata-kata Yang hanya berisi Tidak ada Dan ada Set kata-katanya Set kata-kata Hanya berisi Tidak ada Dan ada Atau Satu dan nol Kita kasih nih Logik Satu dan nol Misalkan nih Kalau kita masukkan Query-nya Mobil gitu ya Di dokumen 1 Ada nggak mobil Ternyata nggak ada Berarti Mobil tidak terkandung Di dokumen 1 Dokumen 2 Ada nggak Kata mobil Ada Berarti Nilainya ada Nah nilai itu Dari Tadi kita berisi Ada atau tidak ada Penilainya Direpresentasikan dengan Angka 0 atau 1 Nah itu yang disebut dengan Model Boolean Jadi dia dikombinasikan Dengan baris Operatornya Operator Boolean Kemudian nilainya 0 dan 1 Yang namanya Boolean kan 0, 1 1, 0 Bit 0, 1 Terus operatornya N, OR, dan NOT Kemudian hasil setiap dokumen Yang nilainya 1 Jadi kayak tadi nih Misalkan saya mencari Query Kendaraan Bukan mobil Kendaraan Not mobil Cek dokumen 1 Kendaraannya ada Berarti kan 1 ya Terus Mobil ada nggak Ada Berarti kan Not mobil Tidak terpenuhi ya Harus ditulis kayaknya Nih Misalkan querynya gini Text Sini Kecil Nah, misalkan querynya gini ya Kendaraan Not mobil Gitu ya Ini query kita nih Taruh kemana nih ya Disini Kemudian Di dokumen 1 Misalkan nih Misal Jadi 1 Kendaraannya ada Kata kendaraan ada Berarti kalau ada Kita kasih 1 ya Tadi kan Kata-katanya hanya Ada atau tidak ada ya Jadi kalau ada itu 1 Tidak ada itu 0 Oke Kemudian Mobil Ternyata di dokumen 1 Juga mengandung kata mobil Kan 1 ya Tapi disini ada Not Ya Not itu simbol negasi Gini kan Berarti kalau dia 1 Berarti ini kan Tidak terpenuh ya Jadi 1 N Not 1 Hasilnya 0 gitu kan Bisa dipamai kan nih Jadi kendaraan Not mobil ini Disini ada Premise N Yang nggak tertulis gitu Jadi kalau kita Gabungkan antara 2 Premis Apa Isilahnya Premis ya 2 premis Jadi kendaraan Not mobil Ini ada Kata-kata N disini Yang nggak tergambarkan gitu Jadi 1 N Negasi 1 Kan gitu ya Nah ini Hasil Apa Hasil Apa istilahnya Hasil operasinya Apa ini 1 N Negasi 1 Berarti 1 N 0 kan Hasilnya 0 gitu ya Sudah nggak Ya Berarti Sama dengan 0 Berarti Kalau D1 Nilainya 0 Artinya D1 Tidak relevan Dengan query Artinya D1 Tidak akan D Kembalikan ya Tidak akan Ditemu kembalikan Atau tidak akan Diberikan kepada Atau tidak akan Dimasukkan kepada Hasil pencarian Gitu loh Oke Kemudian di D2 Misalnya D2 Kata kendaraan Nggak ada nih Ya Kata kendaraan Nggak ada Berarti 0 ya Kemudian Kata mobil ada Eh Nggak ada juga Misalkan ya Nggak ada juga Kata mobil Nggak ada Berarti Kalau nggak ada Kan 0 ya Jadi kata kendaraan Nggak ada Kata mobil Nggak ada Misalnya Nah kita N kan coba 1 N Negasi 0 kan 1 ya Negasi dari 0 kan 1 Kalau tadi negasi dari 1 0 Sehingga 1 N 0 Hasilnya 0 Sekarang 0 N 1 Yang kedua ini Hasilnya 0 Berarti kalau kata kendaraan Tidak ada Kata mobil tidak ada D2 nilainya 0 Tidak dikeluarkan juga Sebagai Hasil pencarian Gitu ya Nah nanti misalkan Di dokumen selanjutnya Katakanlah di dokumen keempat Gitu misalnya Dokumen keempat Kata kendarannya ada Tapi kata mobilnya Nggak ada Misalkan yang ada Cuma kata sepeda Gitu ya Kendaraan Dia menceritakan tentang sepeda Gitu kan Jadi karena mobil tidak ada Nilainya 0 Tapi negasi dari 0 Adalah 1 Sehingga kita N kan 1 N 1 Hasilnya 1 Nah oleh karena itu D4 Nanti dikeluarkan Sebagai hasil pencarian Gitu Paham ya Jadi yang dimaksud dengan Operasi bulan itu Seperti itu Ada query Kemudian ada operator Yang diikutkan Dengan query Ya querynya Kendaraan Mobil Tapi Operatornya adalah Cari semua dokumen Yang ada kendaraannya Tapi tidak ada kata Mobilnya di dalam Gitu Jadi cara Menuliskannya Secara singkat Seperti ini Kendaraan N not mobile Nanti operasinya Kalau dia Katanya ada Di dalam dokumen Dikasih 1 Kalau katanya tidak ada Dikasih 0 Nanti tinggal N sama not ini Yang di Operasikan terhadap Angka 1 0 1 0 ini Paham ya Paham gak tuh Ada yang mau bertanya Cukup jelas Jelas dengan contohnya Jelas ya Jelas Oke Nanti Putar ulang aja Penjelasannya ya Jadi hasil Setiap dokumen Yang nilainya 1 Tadi ya Hasil Inter Inferensi Apa Inferensi Logik tadi Kita Kita hitung Berapa nilainya 1 atau 0 Kalau 1 Dokumennya dikembalikan Kalau 0 Dokumennya tidak Dikembalikan Oke Lanjut Nah ini operator Gulian Nah ini kayaknya Udah pada dapat nih ya Di apa Di kuliah Sistik Atau kuliah apa Gitu lah Ya A or B ya Ini kolom A Ini kolom B Jadi A or B Kalau A nya 0 B nya 0 Di orkan 0 Kalau A nya 1 B nya 0 Di orkan 1 Gitu ya Kalau A nya 1 B nya 1 Di orkan jadi 1 Jadi kalau kita ingat aja A or B itu Kalau dia Bernilai 0 Kedua-duanya Maka nilainya 0 Selainnya Kalau ada 1 Salah 1 Maka nilainya 1 Ya Beda dengan A and B Ya Kalau A and B Kita lihat nih Kalau kedua-duanya 1 Baru nilainya 1 Ya Yang lainnya nilainya 0 Jadi dia kebalikan dengan Or Ya Kalau not Ya negasi Kalau 0 Negasi 0 1 Kalau Dia 1 Negasi dari 1 Adalah 0 Begitu ya Ini A not B Ini contoh kita A not B Sama dengan A and not B Jadi ada N Ada N Logic Sorry Ada operator N Yang tidak dituliskan Di antara A not B A and not B Pas ini dengan contoh kita tadi Oke Paham ya Pas banget nih Dengan contoh tadi Nah contoh model Bullian Operasinya di dalam PR Ya Jadi di indeks kita Kayak gini bentuknya ya Ada kata Kemudian ada dokumen 1 Kalau dia ada 1 Kalau tidak ada 0 Jadi kita lihat disini Dokumen 1 Berarti ada kata api Ada kata ekonomi Ada kata habis Ada kata jelang Nah dari mana ini Datangnya 1 0 1 0 Dari pemeriksaan ini Ya Tokenisasi dari dokumen 1 Dokumen 1 ini judulnya Tiket kereta api Kelas ekonomi Sudah terjual habis Ya Ini bunyi dokumen 1 Dokumen 2 bunyinya Menjelang lebaran Pengunjung pusat perbelanjaan Sangat meningkat jumlahnya Nah Kedua-dua Dokumen ini Kita ekstrak kata-katanya Ya Sama dengan proses indexing kemarin Ya Kita ekstrak jadi Satu Tabel kata-kata Atau back of word Atau vocabulary ya Jadi isinya adalah Kata unik Ya kata unik Kita tidak menghitung frekuensi Di model boolean Hanya ada atau tidak saja Ya Nah kemudian Di dokumen 1 Itu faktornya dibentuk dari Angka 1 0 1 0 ini Ya Kalau katanya ada Dikasih Angka 1 Kalau tidak ada Dikasih angka 0 Dokumen 2 juga sama Ya Dari daftar kata ini Mana kata-kata yang ada Di dokumen 2 Dikasih flag 1 Ya Yang tidak ada Dikasih flag 0 Atau nilai 0 Oke Nah ini yang disebut dengan Vektornya Ya Back of word Vektornya ini Ya 1 0 1 0 ini Jadi ini kalau kita Transpose Ya kita Transpose tau ya Transpose itu Posisinya kita ubah Tadinya bentuknya Matrik kolom Jadi matrik baris misalnya Nah ini kalau kita Transpose Ini bentuknya Vektor order 1 Ya Atau 1 kali n Ya Ordernya 1 kali n N itu adalah jumlah Kosa kata Atau jumlah Vocab Buleri Oke Nah kalau kita Mau potong stop word Ya misalkan daftar stop wordnya Sudah dan sangat Ya berarti sudah Nggak masuk disini Ya di dalam list of word kita Atau dalam back of word kita Atau di dalam daftar vocabulary kita Dia tidak di includekan Itu namanya stop word Jadi contoh querynya Kereta and api ya Jadi di kereta Kita lihat nih dokumennya Satu Eh dokumen 1 ya Api ada 1 Kereta ada 1 Berarti 1 and 1 nilainya 1 Dokumen 1 dikembalikan Oke Ya dikembalikan di hasil pencarian Dokumen 2 Cek Api 0 Kereta 0 Berarti 0 and 0 Hasilnya 0 Karena nilainya 0 Maka dokumen 2 Tidak dikembalikan Ya Jadi hasil pencarian Kereta and api Hanya Dokumen 1 saja Yang keluar Paham ya Jadi model inferensinya Tadi udah kita terangkan ya Jadi kalau dia ada Dicek Ya katanya ada Berarti 1 Kalau katanya tidak ada Di dalam dokumen tersebut Berarti 0 Gitu ya Contoh Queer yang lain Lebaran or ticket Ya Cari kata lebaran disini Ini lebaran 0 ya Ticket 1 Karena Ini operatornya or Berarti lebaran or ticket 0 and 0 or 1 Hasilnya Hasilnya 1 Sehingga Kata Dokumen 1 dikembalikan Sebagai hasil pencarian Gitu Terus dokumen 2 gimana Lebaran 1 Tiket 0 1 or 0 1 Berarti dua-duanya Dikembalikan Sekarang Mana yang lebih relevan nih Lebaran or ticket Untuk dokumen 1 Atau dokumen 2 Nah Dalam Model bullion Tidak ada perenkingan Karena apa Karena nilai akhirnya 1 atau 0 saja Gitu Ya gimana kita Merengkingkan Kalau semua dokumen Yang dikeluarkan Dari hasil pencarian Adalah 1 Jadi urutannya Berdasarkan apa Ya berdasarkan Urutan di dalam Index saja Gitu ya Jadi Misalkan kita Punya dokumen itu Kita kasih ID Dokumen 1 itu Nomor 1 Dokumen 2 Nomor 2 Dokumen 3 Nomor 3 Dan seterusnya Nanti hasil pencariannya Ya menurut urutan itu saja Gitu Nah Kelemahan model bullion Adalah itu Karena itu Model bullion ini Dikombine dengan Model draw vector Itu yang dilakukan oleh Google Cek di Google Cheatsheetnya ya Oke ya Paham ya Masih banyak kan nih Banyak juga ya Wah Waktu kita Ya sorry Udah kelewatan 1 jam Dari target Oke Selanjutnya operator proximity Ya Atau operator Kedekatan Gitu lah ya Atau operator Proximity itu Istilahnya dekat ya Contohnya kalau kita Akses internet Kita pakai proxy Ya daripada kita Mengakses langsung Ke servernya Dinunjau disana Gitu ya Di dalam jaringan internet Yang mahal luas Gitu kan Yang sangat-sangat luas Sangat-sangat banyak Notenya gitu ya Nah Daripada kita Mengakses Sorry Maha itu gak tepat Dipakai ya Astagfirullahalazim Yang sangat luas ya Sangat aja kita ganti Nah daripada kita Mencari Langsung ke sumbernya Di internet Ya misalkan kita Nyari apa nih Nyari Apa aja lah Misalnya Nyari Dayana gitu ya Ini Pada tau Dayana Gak nih ya Saya baru tau Tadi malam soalnya Ayo disini Siapa yang Tidak tau Dayana Coba Tau ya Oh Pengikut juga Rupanya ya Subscriber juga Ternyata Nah Misalkan Saya mau cari Tentang Dayana Gitu Iya kan Dari Twitter Eh jangan Twitter Dari Instagram Misalnya Daripada saya Mengakses langsung Ke Instagram Mendingan saya Akses Proksinya saja Gitu Proksi itu apa Nah proksi itu adalah Wakil Yang mewakili kita Dan dia berada Lebih dekat dengan kita Dibanding dengan Sumber aslinya gitu Kalau di jaringan ya Jadi Tugas proksi itu adalah Dia mencarikan Page aslinya Ke Instagram Kemudian page itu Dia copy ke Ke komputer itu Ke komputer yang jadi proksi ini Jadi kalau nanti ada akses Ke halaman yang sama Dan pernah dicarikan oleh si proksi Dan proksi akan mengecek ke case nya Di halaman case nya Udah pernah nih Dayana Instagram udah pernah dicari Jadi Pencari dayana yang kedua Ketiga dan seterusnya Itu nanti Dikasihnya data itu Dari si proksi aja Nggak nyari lagi Sampai ke internet Gitu Ya Nah itu dia Yang disebut dengan proksi Nah operator proximity disini Sama tugasnya Jadi dia Tugasnya adalah Untuk mewakili Dan yang berdasarkan Kedekatan gitu loh Ya Contoh Ya contohnya Operator proximity itu Ada near end gitu ya Near end itu Dekat sebanyak N N kata gitu lah Kira-kira ya Jadi Kalau ada Operator proximity Yang menggunakan near end Dia membeliakan Paling banyak N kurang satu kata Di sela-selanya Contohnya Saya ingin mencari Dayana Apa ya Dayana Dayana Kembali itu yang viral itu apa sih Mengajak menikah gitu ya Dayana Misalkan Dayana Ajak Nikah Vicky Eh kepanjangannya Apa ya contohnya Jadi gini loh Misalkan Querynya adalah Dayana Nikah Vicky Gitu kan Ini saya cerita gini Pada ngerti gak Sini Vicky-nya tau gak Tanya Vicky dulu deh Vicky-nya tau kan Ngapain saya mempromosikan Si Vicky disini ya Duh Dapat endorsement Ini nih si Vicky nih Harusnya Vicky yang mau endorse saya nih Biar penontonnya jadi banyak nih Si Vicky mau undang-undang Kekukuran penonton Jadi gini Masih contohnya Rada susah ya Dalam query Boolean Kita Bisa mencari Kata-kata itu Kalau dia Apa istilahnya Tidak langsung Berada berdekatan Misalkan Contohnya gini Saya cari kalimat ini aja Menjadi sangatnya gak ditulis di dalam query Nah operator near n ini Ya kalau kita bikin ya Stop word near 2 penting gitu ya Artinya Kata stop word dan kata penting Boleh diselingi 2 kata diantaranya gitu Sehingga stop word menjadi sangat penting ini Bisa keluar di hasil pencarian Gitu maksudnya Ya Paham ya Jadi near n ini adalah Membolehkan paling banyak n kurang 1 kata Di sela-selanya gitu ya Jadi kalau tadi stop word N 2 penting Berarti boleh 1 kata di sela-selanya Berarti gak keluar dong ya Berarti stop word and Eh stop word near 3 penting Jadi querynya seperti itu Oke Kalau with Itu mengharuskan kata-kata bersebelahan Dan berurutan Jadi misalkan Saya mau cari kata sangat penting Berarti sangat with penting gitu ya Sangat dan Diikuti dengan kata penting Secara langsung gitu loh Ya Ini mudah diimplementasikan Tapi kurang efisien Kenapa kurang efisien Kita aja yang menggunakan susah gitu kan Iya gak Jadi kurang efisiennya disitu kan Kemudian Dari segi mesin Simpan daftar posisi Untuk setiap kata di tiap dokumen Ini juga tidak efisien ya Menyimpan daftar posisi kata Jadi setiap Baris Nanti kita kasih indeks Ini nomor katanya Jadi itu juga tidak efisien Misalkan kata stockboard Indeks nomor 1 Menjadi nomor 2 Sangat menjadi nomor 3 Penting nomor 4 Nanti yang dibawahnya Lakukan nomor 5 Komputasi nomor 6 Dan seterusnya Jadi repot jadinya Jadi itu tidak Tidak direkomendasikan Nah Triknya Kalau di google cheat sheet itu Kalau kita ingin mencari kata-kata yang Tersusun Fix seperti itu Kita kasih quote Tanda quote kayak gini Tanda petik Tanda kutip Jadi kalau saya mau cari Misalkan Yang persis dengan query Misalnya Dayana Dayana lagi Gak apa-apa deh Mungkung lagi viral Contohnya apa ya Dayana Cewek Kazakhstan Ajak nikah fikir Nah kalau kita mau cari yang Persis seperti itu Kata-katanya Kita kasih tanda quote Nanti dokumen yang Persis mengandung kata-kata Seperti itu Itu yang keluar di Hasil pencarian Nah itu Caranya daripada Kita memakai Teknik ini Jusannya sendiri Bingung Kalau kayak gini Gitu ya Nah contohnya ini jelang Nah ini contohnya nih ya Kalau kita Membuat Posisi ya Tiket nomor satu Kereta Nomor dua Kata-katanya Nomor tiganya Api gitu kan Kan repot ya Kita kasih indeks Lagi gitu Ya Indeks urutan Rata ID Bukan indeksnya ID Sorry ID Kita kasih ID Tiap-tiap kata Di dalam dokumen Kan jadi kayak gini nih Penulisannya repotnya Jadi kalau kita Ini Tiket near dua api Artinya tiket Di tengah-tengahnya Boleh kata-kata yang lain Sebanyak satu kata gitu Ya Jadi dari segi Query User pun repot Gitu loh Jadi Usernya repot Di sistemnya juga repot Gitu Ya Karena itu ini gak populer Gak populer Oke paham ya Bagaimana Gak populer juga Gak akan saya tanyakan loh Sebagai pengetahuan aja Terus kelebihan dari model bulian Kelebihan dari model bulian adalah Model bulian bisa mendekati bahasa alami Ya Contohnya Cari dokumen tentang demonstrasi Menantang kenaikan harga minyak tanah Gitu ya Jadi dia mencari Satu nol Satu nol aja nanti disini ya Kalau katanya ada Di dalam dokumen Maka dikasih Tanda satu Kalau tidak ada Nol Gitu aja Terus operator N Dapat menemukan hubungan antar konsep Ya Contohnya demonstrasi mahasiswa Ya Jadi kata demonstrasi dan mahasiswa Yang muncul bersamaan Gitu ya Kemudian or dapat menemukan terminologi alternatif Ya Jadi kalau misalkan Dengan or itu dapat memperluas hasil pencarian Yang penting ada salah satu kata di dalamnya gitu ya Misalkan demonstrasi karyawan Ada kata demonstrasinya Keluarkan Dari Sebagai hasil pencarian Ada kata karyawan Keluarkan Gitu ya Kalau not dapat menemukan arti alternatif ya Contohnya demonstrasi not memasak gitu Misalkan Jadi demonstrasi yang tidak Tentang dia memasak Itu yang dikeluarkan Kira-kira kayak gitu ya Terus kelebihan model bulian Ya querynya sederhana Mudah dimengerti Relatif mudah untuk diimplementasikan Gitu ya Kenapa relatif mudah diimplementasikan Tadi kan ada yang sulit Yang ini kan sulit nih Iya kan Tapi walaupun sulit Yang ini tetap lebih mudah Daripada model IR yang Secara statistik Contohnya model ruang vektor ya Kita hitung statistik Frekuensi Kemudian indeks Dokumen frekuensi Dan seterusnya Kalau dibandingkan dengan itu Ya dibandingkan dengan Yang metode yang statistik Maka model bulian itu Lebih Lebih mudah Oke Eh masih ada ternyata Kekurangan Nah Kekurangan model bulian ya Bahasa alami itu Sangat kompleks Ya Karena sangat kompleks Model bulian itu Tidak bisa Meng Apa sih Kompromis Dari Bahasa alami yang kompleks Tadi Ya Karena dia taunya Ada atau enggak nih Kata ini di dalam dokumen Itu aja Jadi dia tidak bisa mengukur Mana yang lebih Relevan dengan querynya Gitu ya Karena apa Ya Semua kata yang Terkandung Di dalam dokumen Nah itu Nanti yang ditampilkan Gitu kan Seperti itu aja Jadi walaupun Contohnya nih Ada kalimat Dia melihat seseorang di pantai Dengan teropong Gitu ya Ini kan kalimat Secara ini aja Udah ambigu gitu Nah Dengan model bulian Itu hasilnya Bisa lebih bervariasi lagi Ya Kadang-kadang dia Kalimat ini Tidak berada dalam Sorry Kata-kata ini Ya Yang kita cari ini Tidak berada dalam Satu kalimat Tapi dikeluarkan juga Oleh model bulian Nah itu kelemahannya Contohnya Ini ambigu nya dimana Dia melihat seseorang Di pantai Dengan teropong Ya Ambigu nya dimana Ayo ada yang tau Ada yang tau Ya betul ya Eh ada yang jauh gak sih Ya itulah pokoknya Oh Itu ya Ambigu nya disitu Disitu mana coba Disini ya Teropong Kira-kira yang pakai teropong ini Siapa nih Si dia Atau si seseorang Gitu kan Jadi kalau si dia Menggunakan teropong Berarti Dia Menggunakan teropong Melihat seseorang Di pantai Gitu kan Ya Maknanya Atau kalau teropong ini Adalah punya seseorang Berarti Dia melihat Seseorang ini lagi Menggunakan teropong Gitu Ya Paham ya Lata ambigu nya Jadi ambigu nya Ada di teropong Terus yang kedua Ambigu nya dimana Di pantai Ya Nah Di pantai ini siapa nih Si dia Atau si seseorang Gitu kan Atau Dua-duanya memang Ada di pantai Gitu Ya kan Jadi ini ambigu Jadi Bisa aja Dia melihat Seseorang Di pantai Dengan teropong Jadi dia Lagi di pantai Dia pakai teropong Mungkin teropong Seseorang ini Lagi di tengah laut Gitu kan Atau seseorang ini Lagi di Di jalan Gitu ya Di jalan Di pinggir pantai Gitu Jadi ini ambigu Sekali Gitu ya Oke Lanjut Kekurangan dari Mudah bulian N menemukan hubungan Yang tidak ada Ya Jadi Kata-kata Contohnya Kata-kata Di paragraf yang berbeda Bab Dan seterusnya Jadi Dengan operator N ini Dia menemukan hubungan Yang tidak ada Antara dua kata tadi ya Yang penting Asal Dokumenya mengandung Kedua kata ini Sudah dikembalikan Gitu Ini terkait dengan Ambigu yang di atas juga Sebetulnya Kemudian Menembak terminologi Or Itu sangat sukar Ya Karena Asalkan Apa Or ini ya Asalkan salah satu Dari kata dikori ada Kan dikeluarkan Gitu kan Nah Jadi Terminologinya Kayak Baik dan bagus Itu kan Sebetulnya Beda ya Tapi similar Apa coba Sukar ya Jadi sukar Memang sukar sih Ya Itulah Ini bahasa alami Sebetulnya Bagi kita juga Menjelaskannya Sukar Apalagi bagi mesin Gitu ya Tapi Kemajuannya Udah mulai bagus Udah banyak Sangat pesat Meningkatnya Gitu Jadi penggunaan Or ini Susah lah Kita Mendapatkan Dokumen yang betul-betul Relevan itu Susah Karena asal ada Satu kata aja Nyangkut Udah keluar hasilnya Kalau kita punya Banyak kata di query Ada aja satu kata Yang Keluar Di halaman pencarian Dan bisa di ranking 1 Kalau kebetulan Urutannya di nomor 1 Oke Terus Sering menghasilkan Terlalu banyak dokumen Nah ini juga sama ya Kekurangannya Semua dokumen yang cocok Akan muncul Itu tadi udah disampaikan ya Masukar mengurutkan dokumen Nah ini juga udah Saya sampaikan tadi ya Mana dokumen yang ada Di Urutan ID Teratas Itu yang muncul duluan Walaupun dia tidak relevan Sukar untuk mengekspresikan Permintaan pemakaian kompleks Ya Pemakaian harus rajin Belajar logik Bulian Nah ini Kira-kira zaman now ini Ada gak sih Yang tahu Google cheat sheet Kayaknya gak tahu ya Siapa disini yang tahu Google cheat sheet Coba Angkat tangan Gak tahu kan Nah itu Jadi Apa ya istilahnya Gak populer lah Kalau kita harus Masukin query ke Google Pake logic Ya pake n or Dan not gitu kan Karena jarang ada yang tahu Tapi ternyata Google Menyediakan gitu Kemudian perbenaran kata Pada index harus sama Dengan perbenaran kata Pada query Nah ini Ini saya kurang paham Maksudnya Maksudnya mungkin Query yang tidak ada Itu tidak bisa dinilai Gitu ya Mungkin gitu Maksudnya Tapi gak juga sih Tinggal dikasih 0 aja Sebetulnya Pada Pada Apa Inferensi Mesin inferensinya Mesin inferensi Dari logic Gulihan Jadi antara ini Saya masih Ini Gak terlalu tahu Nah ini Ini gak terlalu penting Sini Ini Apa Ini saya Menerangkan kepada Masih waktu seminar Seminar Di TA Jadi ini Gak usah kita bahas Oke Sampai disini Ada yang mau bertanya Kalau ada yang mau bertanya Silahkan di ini aja ya Di Group Atau Boleh Tanya sekarang Cuman videonya Saya matiin aja dulu Biar gak kepanjangan Baik Ini saya tutup dulu ya Baik Demikianlah Kuliah Kita tentang Model Perolehan informasi Dengan menggunakan Bullian Nanti akan kita lanjutkan Dengan Model yang lainnya Di pertemuan selanjutnya Jangan lupa Lihat Ikuti terus Kuliah ini Supaya kita makin paham Dengan konsep Information Retrival Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati